Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rezki Ginanjar tetap semangat dan salam sejahtera untuk semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mereveal ya sebuah video dimana saya telah mempelajari sebuah gerakan tanah, sebuah fenomena alam yang terjadi atau mengakibatkan suatu pemukiman, akan terjadi longsor dan juga terjadinya ada pergeseran tanah juga pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah ide dimana pada minggu lalu di tempat di lokasi Kondang Sari di Kondang Sari Beber saya mendapatkan sebuah informasi terjadinya longsoran-longsoran ataupun ada gerakan tanah yang anjlok juga longsoran yang cukup dalam sementara itu di setiap tahunnya ke belakang yang dulu-dulu itu tidak pernah terjadi ada longsor atau juga pergerakan tanah di sana dan juga di sana itu sekarang itu telah terjadi longsoran-longsoran yang sangat signifikan saya akan mereveal kenapa terjadinya longsoran-longsoran di Kondang Sari terutama yang pertama itu ya untuk menghindari ya untuk menghindari dari tanah longsor kita wajib mengetahui cara dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor memang kita sebagai manusia tidak bisa menghentikan terjadinya bencana secara 100% namun setidaknya dengan melakukan upaya preventif sejak dini akan mengurangi resiko dan dampak yang akan ditimbulkan berikut ya cara atau upaya yang akan kita lakukan dengan berbagai cara mencegah tanah longsor yang pertama jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng ketika kita akan membuat kolam atau sawah di atas lereng sangat diupayakan untuk tidak membuatnya karena akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor dengan adanya tebing curam terlebih pada lahan gundul sementara itu di atasnya juga ada kolam dan sawah yang dipenuhi air tentu membuat daya hidrostatika semakin kuat menekan permukaan tanah sehingga tanah rentan untuk tergeser merubah dan mengakibatkan terjadinya longsor nah untuk di kondang sari tersebut sekarang itu ada kolam kolam buatan atau danau buatan sementara itu keadaan tanahnya itu sangat curam ya perbedaan tingginya juga lumayan dari jalan raya ke bawah itu ke sungai itu sekitar 100 meter nah itu danau itu ada di tengah-tengah kenapa terjadinya longsor mungkin pandangan saya tersendiri karena adanya tekanan-tekanan ya tekanan-tekanan yang diberikan oleh air di atas tebing sehingga menyerap ke dalam tanah dan tanah itu yang di bawahnya itu semakin rentan dan tidak bisa menahan atau koriporinya itu keluar lagi ya menjadi basah atau lembab sementara tidak ada pohon-pohon juga di sana minim pohon-pohon untuk penyerapan air nah juga apa namanya di sana itu saluran itu tidak berfungsi dengan baik sehingga yang semestinya misalkan dari punggungan tebingan atau alur saluran yang telah disediakan oleh alam tersendiri itu dipotong dijadikan kolam untuk pengairan di daerah tengah sawah tersendiri nah setelah itu dibuat sering terjadinya longsor dan juga pergerakan tanah atau tanah itu ambles ya nah itu mungkin penyebab terjadinya longsoran ataupun amblesnya tanah nah yang kedua itu tidak menirikan rumah di bawah tebing juga nah yang ketiga jangan menebang pohon di sekitar lereng istilahnya harus ada pori-pori untuk penyerapan air ya ada air yang terserap oleh pohon dan juga istilahnya bagus lah di sana untuk pertumbuhannya jangan sampai dengan gundul jadi nanti airnya itu pasti mengenap ke bawah lembab akan mengakibatkan tanah menjadi ambles yang keempat jangan memotong tebing secara tegak lurus dikarenakan pasti tidak kuat untuk menahan beban kemiringan tersebut jadi itu harus harus miring ya harus miring seperti ini jadi istilahnya kalau misalkan longsor juga itu ada tidak tidak terlangsung ke bawah gitu ada tahanan lah istilahnya gaya dinamika tersebut kalau misalkan tegak lurus begini istilahnya ya ini tidak ada tahanan untuk kesininya nah untuk yang kelima itu tidak menirikan bangunan di sekitar sungai karena akan terkikis-terkikis dan semakin terkikis ya seperti logikanya yang tadi itu tanah apa namanya tergerus air-tergerus air sehingga akan semakin menipis harus di membuat terasering istilahnya itu ya untuk penanggulangannya lakukan upaya preventif dengan cara mengecek apakah terdapat retakan pada tanah jika ditemukan maka segera tutup celah retakan itu dengan tanah lempung supaya tidak banyak air yang masuk ke dalam retakan tersebut selain itu dengan menjaga kelestarian vegetasi di sekitar tebing juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang terbukti efektif kita harus tanam pohon tanam pohon tanam pohon dan tanam pohon nah untuk memberikan penyeluruhan juga ke masyarakat sekitar bahwa akan terjadinya longsor kalau misalkan tanah gundul harus dibuat kolam dan sebagainya demikian nah harus ada intervensi ya dari pemerintah juga kebijakan khusus dan itu pengalaman saya pribadi juga melihat situasi di daerah konang sari yang akan dijadikan perumahan kita juga jadi istilahnya harus ada problem solving tersendiri oke saya Rizky Ginanjar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati